Intro Seorang tukang ojek menjadi korban penembakan orang tadi kenal di Kabupaten Puncak, Papua. Korban terkena tembakan di pipi kanan dan langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan. Korban yang bernama Jusalim tertembak di Jembatan Permanen Kaliilame, Kampung Wako, Kabupaten Puncak, Papua pada Senin sore waktu setempat. Menurut keterangan polisi, Jusalim ditembak orang tak dikenal saat mengantar penumpang. Setelah tertembak, korban langsung menuju pos Raider Yonif 521 untuk meminta pertolongan dan perawatan di puskesmas ilaga. Korban akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut.